Pilih aja tiktok, nanti hasilnya kayak gini Nah, tampilannya bisa sekeren ini Dan kita lihat gimana hasilnya Bisa langsung muncul sesuai dengan tulisan atau aksara yang kita tulis ya Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya mau bahas XOS versi 14 dan juga Android 14 di ponsel Infinix Note 40 Tentu kalian semua yang udah pada ngikutin channel ini atau baru aja mampir barangkali ya Kalian semua udah pada ngarep buat update terbaru Android 14 di ponsel-ponsel Infinix Note 30, Note 30 Pro, 030, 035G, ataupun GT 10 Pro Dan kebetulan saya juga masih ada nih buat Infinix Note 30, Note 30 regular, 030, dan juga GT 10 Pro saya masih ada semua Daripada kita lama-lama nunggu buat pembaruannya dan mau lihat apa aja buat perubahan di XOS versi 14 Gak ada salahnya kalau kita lihat terlebih dahulu buat fitur ataupun perubahan apa aja yang ada di Infinix Note 40 ini Dan buat perubahan yang paling saya suka itu buat bagian tampilannya ya Atau lebih tepatnya buat UI-nya makin kerasa menarik banget Karena pada XOS versi 14 itu ada berbagi buat macam AI-nya Misalnya buat wallpaper itu kita bisa bikin atau kita bisa generate pakai AI Dan seperti apa menariknya XOS versi 14 di Android 14 langsung aja kita masuk ke video pembahasannya Yang pertama saya kasih tau terlebih dahulu yang paling dasar ini ya Nah di bagian icon aplikasinya ini udah kelihatan cukup berbeda banget Emang sih kalau dilihat sekilas itu gak terlalu kelihatan banget perbedaannya Tapi kalau kita perhatiin lagi ini bisa kalian lihat ya Ini buat tampilan atau icon-icon-nya ini sedikit berbeda Lebih tepatnya buat tampilan sudutnya ini agak sedikit membulat di XOS versi 14 di Note 40 Sedangkan di XOS 13 di Note 30 Pro ini masih kerasa agak menyudut gitu ya Masih agak lancip gitu maksudnya Bahkan di bagian wallpaper bawaannya juga udah banyak banget yang berubah Udah kelihatan fresh-fresh semua ini Nah ini ya kan ini asteroid bahkan temanya juga udah berubah semua Misalnya buat tema bawaan aja kalau tema downloadan itu kan tergantung kalian ya nyarinya yang gimana Nah ini buat tema bawaannya udah kelihatan berbeda Dan ini buat perbandingan tema bawaan XOS versi 13 dan juga XOS 14 kayak gini ya Ini udah gak ada semua buat XOS 13 di XOS 14 udah pada diilangin udah diganti makin kerasa fresh aja gitu Selanjutnya langsung aja kita masuk di bagian personalisasi Karena di bagian personalisasi itu banyak banget perubahan atau fitur-fitur tambahan yang dimiliki di XOS versi 14 Dan menurutku di XOS 14 ini makin kerasa simple makin kerasa gimana ya Gak terlalu banyak folder atau menu di luar gitu Langsung disimpelin jadi satu kayak gitu Misalnya kalau kita masuk di bagian personalisasi kayak gini Nah ini kan udah kelihatan baru ya kan Nah ini yang saya maksud nih Disini ada operator eh bukan operator tapi generator wallpaper AI Kemudian ada wallpaper animasi Ini buat selalu tampilkan atau awal juga udah kelihatan fresh Dan kita bahas terlebih dahulu dari bagian generator wallpaper AI Dan sebelumnya saya kasih tau terlebih dahulu Buat generator wallpaper AI ini satu hari itu kalau gak salah cuma bisa 5 kali Karena tadi saya udah nyoba 4 kali dan disini masih ada keterangan satu wallpaper dapat dibuat hari ini Jadi ada kuotanya ya satu hari itu 5 kali buat generator wallpaper AI nya Contoh aja kayak gini dan kita lihat gimana hasilnya buat generator wallpaper AI atau fitur terbaru yang ada di XOS versi 14 Bisa langsung muncul sesuai dengan tulisan atau aksara yang kita tulis ya Dan ini cuma bisa mendeteksi buat bahasa inggris dan juga bahasa Indonesia Jadi enak banget ya buat fitur dari generator wallpaper AI ini Bisa kalian download atau bisa langsung kalian pakai sebagai wallpaper Contohnya kayak gitu Nah ya kan setelah kita bikin langsung kuotanya berkurang 0 wallpaper dapat dibuat hari ini Jadi saya saranin ketika kalian menggunakan generator wallpaper AI Itu usahain sinyalnya itu stabil Maksudnya ya sinyalnya gak ilang-ilang gak dalam kondisi misal kalau main game ya pingnya tinggi gitu ya Karena tadi waktu sinyal kurang bagus lagi hujan misalnya Nah tadi tuh gambarnya pecah dan itu gak bisa kita download gak bisa kita refresh juga Jadi sayang kuotanya tetep hilang meskipun gambarnya gak tampil Jadi kurang lebihnya kayak gitu buat fitur generator wallpaper AI Dan fitur ini gak ada di XOS versi 13 ataupun sebelumnya Kemudian wallpaper animasi ini juga ada yang sangat menarik banget loh Kalau fotografer ini kan ya kayak gini Pakai foto sendiri Kalau seni warna ini kalian bisa mengatur buat warna Kemudian kecerahan ataupun pekat atau redupnya kayak gitu Nah ini kan makin cerah kayak gitu Nah kalau ini makin kerasa pekat kayak gitu Misalnya kayak gini wallpaper ini ya Nah wallpaper ini bisa kalian ubah yang tadinya kan warnanya biru kayak gini Biru semua Ini bisa kalian ubah jadi warna kuning dan bisa kalian atur Misal pengen lebih mateng lagi warnanya Tinggal kalian geser kayak gitu Atau misalkan kalian pengen yang ini Ini kan warnanya kayak gini ya Bisa kalian ubah sendiri pakai warna-warni ini misalnya Diubah itu bisa pakai warna merah Bisa coba warna merah Warna hijau aja Kas infinic gitu ya Nah ini bisa kita bikin makin pekat Makin hijau banget kayak gitu Atau makin mudah warnanya Jadi kayak gini Buat tampilannya ini cukup bagus nih kayaknya ya Bentar sekalian dibikin buat wallpaper aja dah Warna hijau kayaknya lebih adem di mata gitu Oke udah saya terapin Lalu ada opsi Mondrian Dan ini tampilannya kayak gini Ini sih menurutku lebih condong kayak Technic Common itu ya Yang backdoornya itu warna-warna gitu Kalau punya tema kayak gini lebih cocok sama backdoornya Ini banyak banget juga buat pilihannya ada berapa nih Ada 7 buat pilihannya Dan yang saya suka itu di bagian sini ya Wallpaper Live atau Sentuh Ajaib Nah jadi kalian gak perlu download Kalau dulu waktunya zamannya itu Galaxy Young saya tuh pernah pakai ya Itu wallpaper kayak gini harus download-download terlebih dahulu Kayak gini harus download pakai aplikasi tambahan kayak gitu ya Sekarang di Infinix Note 40 atau XOS versi 14 itu udah disediain dari bawahnya loh Nih keren banget ya Smooth juga buat animasinya Lanjut buat fitur atau tambahan yang terbaru di XOS 14 Itu buat tampilan AOD atau Always On Display Disini buat fitur atau tampilan Always On Displaynya ini lebih kelihatan fresh semua Dan ini buat perubahan atau perbedaan XOS 13 dan juga XOS 14 Buat menu atau pilihannya sih emang banyak banget di ini ya XOS 13 Tapi kalau kita lihat dari icon-iconnya Menurutku XOS 14 ini emang lebih kelihatan fresh aja Lebih kelihatan modern gitu Selanjutnya yang saya suka tuh di bagian fitur ini Atau lebih tepatnya di menu opsi layar kunci Sekarang kita bisa mengedit biasanya kan kayak gini Nah edit Biasanya kalau layar terkunci itu kan kayak gini Pintasan paling di bagian pojok itu center kemudian kamera kayak gitu doang ya Sekarang di XOS 14 kita bisa mengatur bisa menyettingnya Kita bisa ilangin bisa setting Misalnya kayak gini ini bisa kita ubah loh Pakai daftar kayak gini atau pakai tampilan icon doang Kalau saya sih suka tampilan icon Bahkan jamnya juga bisa kita ganti Pakai digital ataupun analog Kemudian fontnya bisa kalian ubah Warnanya juga bisa kalian ubah Bisa kalian setup sendiri Dan yang menarik lagi di bagian pojok Nggak cuma bisa kita ilangin Tapi bisa kita ganti dengan berbagai aplikasi lainnya Misal kalian instagramer atau ya Mana aplikasi yang paling sering kalian pakai ya Contohnya kalau instagram ini bisa kita pilih loh bisa kita bikin disini Kemudian di icon kamera ini juga bisa kalian ubah Misalnya kalian gamer gitu ya Atau suka tiktokan langsung kalian pilih aja tiktok Nanti hasilnya kayak gini Nah tampilannya bisa sekeren ini Bisa kalian ubah-ubah buat pintasan di bagian layar kunci Dan juga buat tampilan bar nya atau lebih tepatnya buat desktop nya ini Lalu di bagian fitur spesial ini ada salah satu fitur yang menurutku cukup Itu ya cukup menghibur tapi sekarang udah diilangin Contohnya kayak pendorong sosial Jadi sekarang ini di pendorong sosial udah nggak ada di XS14 Android 14 Misalnya kayak pengubah suara dan juga buat animasi atau kayak emoji-emojian itu ya Waktu kita lagi pakai video call itu udah nggak ada Perubahan selanjutnya yaitu di bagian gallery AI Nah sekarang tampilannya langsung kayak gini Biasanya kan kayak gini tuh Langsung aja kita liatin ya di XS14 13 Nah tampilannya kan biasanya kayak gini Atau semua foto kayak gini ya kan Sekarang tampilannya dibikin makin luas lagi nih Nah ini sekarang jadi 4 baris kayak gitu ya Kalau sebelumnya kan gini cuman 3 baris Sekarang 4 baris Dan disini dibikin makin simple lagi Disini ada album Kemudian kenangan dan juga cari Nah kalau albumnya juga udah kelihatan berbeda Kelihatan makin simple lagi Dan ini buat opsi lainnya juga dibikin makin simple Sekarang udah nggak ada karakter kayak gitu ya Dibikin makin simple aja di XS14 14 Dan satu lagi yang paling saya suka banget di XS14 Android 14 Itu di bagian ini Aplikasi atau UI kamera bawaan Karena nggak perlu kita update-update Buat kecerahnya nggak langsung Kecerah maksimal Lebih tepatnya Ya udah umumnya kayak ponsel-ponsel lain gitu lah Kalau biasanya contohnya kayak ponsel ini ya Note 30 Pro Ataupun Note 30 Karena buat sekarang ini ponsel dari Infinix Atau yang pake XS14 Lebih tepatnya Transient Itu selain Zero Series Kalau dibuka aplikasi kamera Kecerahan langsung maksimal Nah langsung cerah banget kayak gini Nggak bisa kayak Infinix ini ya Note 40 lebih tepatnya XS14 Android 14 Karena ini kecerahnya nggak langsung mentok Nggak langsung kecerahan maksimal gitu Dan satu lagi buat perubahannya itu Waktu kita lihat ini ya Buat apa sih namanya Penggunaan baterai atau tampilannya itu Sekarang makin enak dilihat Karena buat sekarang ini tampilannya makin keliatan simple Kita langsung bisa lihat Ini buat layar sejak pengisian daya penuh Atau SOT yang kita dapetin tuh Langsung keliatan di bawah Dan angkanya juga gede banget Ini Note 40 yang saya pake Ini buat SOT nya mantep ya Nyampe 8 jam Kurang sedikit Dan disini juga bisa kalian itu Bisa dibikin lebih simple lagi Kelompokan berdasarkan aplikasi kayak gini Kalau kelompokan berdasarkan sistem Tampilannya kayak gini Nah ini buat layar Penggunaan CPU 42% Kayak gitu contohnya Kalau berdasarkan aplikasi kan Tampilannya kayak gini Nah ini full game ini Full game nggak kita pake ya Paling nonton Youtube Cuman beberapa menit doang Tapi buat full game Dengan konektivitas Wifi Tampilannya ini bisa kalian liat ya Mendekati 8 jam Kalau kemarin itu malah nyentuh di 8 jam Dan satu lagi yang menurutku Ada sedikit perubahan Itu ya di bagian sini Di bagian X Apa sih? X game ya? Atau launcher buat main gamenya Ini contoh aja kita buka Game Mobile Legends Dan ini buat launcher Atau Xbox-nya Ini tampilannya kayak gini Tampilannya sekarang udah Makin keliatan fresh Dan disini juga Seperti yang kita bilang tadi Pendorong sosial Buat pengubah suara nggak ada Jadi di Ini di Xbox-nya Atau game launchernya itu Udah nggak ada Cuman buat fitur tambahnya Ya ini Sekarang kita diberi Apa sih namanya? Diberi menu Buat kontrol Sensitivitas Ketukan Dan juga daya tangkap Geser Buat fitur bypass chart Masih tetep ada Di XOS versi 14 Ataupun Infinix Note 40 ini Jadi menurutku Di XOS versi 14 ini Ya makin dibikin simple Dan makin keliatan modern Dengan adanya Generator AI tadi Kemudian buat tampilannya Yang makin simple Makin kerasa fresh Apalagi buat sekarang ini Di ponsel Infinix Note 40 Ataupun Note 40 Pro itu Udah punya jaminan 2 kali update OS Dan 3 tahun Buat update patch security Atau update keamanan Itu tentunya Sangat menarik banget Dan sebagai catatan aja Atau Ini pesan dari saya Kalau kalian yang biasanya Sering Tuh sering tanya-tanya Buat update OS Gimana Update OS Gimana Itu sebenarnya Salah satu plus minus Masing-masing Karena Biasanya yang namanya Update OS Itu kan Ada banyak hal baru Nah itu biasanya Pada nemuin bug baru Jadi buat kalian nanti Para user Infinix Note 30 Pro Note 30 Zero 30 Ataupun Zero 30 4G Zero 30 5G Ataupun GT 10 Pro Nanti Misal kalian mendapatkan Update OS Tapi buat hasilnya nanti Gak stabil yang kalian inginkan Atau gak sesuai dengan Yang kalian bayangkan Kalian ya harap Maklum aja Karena itu Udah jadi hukum alam ya Yang namanya Update pembaruan Tentu banyak hal baru Salah satunya Buat bug Dan juga masalahnya Yang juga ikutan baru Karena saya sendiri Sering ngalamin Dan sering ngeliat Banyak banget Itu member-member Grup ya Grup Facebook terutama Itu biasanya pada nanyain Kapan update OS Kapan update system Nah sekalinya dikasih update Langsung nemuin bug ini Itu langsung ngeluh Bang gimana buat tutorial Don't grade Biar balik lagi Balik Nah Hampir yang sekarang Ini bla 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 Kayak gitu Misalnya ya Nah oke Jadi buat kesimpulannya Tadi ya Buat XOS versi 14 Android 14 ini Menurutku makin jempol Makin kerasa simpel Makin keliatan modern Dan makin canggih aja Sukses terus Buat Infinix Ataupun XOS Dan juga Transient team Semoga makin bersaing aja Dengan kompetitor lain Karena buat saya sendiri juga Makin suka Apalagi buat user-user lainnya Tentu makin diuntungkan Ponselnya makin murah Spek makin tinggi Fitur juga makin mewah Sampai disini dulu Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih